Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi di tutorial powerpoint untuk bagian kelima Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang membuat kuis Tutorial powerpoint kelima Temanya adalah membuat kuis bagian ke satu Jadi, bentuk tampilan membuat kuis nanti akan bermacam-macam Di sini saya akan menjelaskan untuk membuat kuis bagian ke satu dulu Tugasnya adalah, di sini, buatlah sebuah kuis dengan bentuk tampilan jawaban sebagai berikut Jawaban yang benar akan diberi tanda contreng atau centang Jawaban yang salah akan diberi tanda silang Bahasanya di sini adalah, untuk powerpointnya kita akan belajar membuat fungsi animasi jenis fret Kedua, kita akan menggunakan fungsi animasi dengan efek option meliputi timing Timing Ini nanti kita akan membahas tentang start, delay, duration, repeat, trigger B, efek Efek nanti ada sound Ada after animation Baiklah 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 Saya akan membuka powerpoint Ya Bentuk blank ya Kosong aja, kosongan Ya, blank Gambar ini akan saya hapus dulu Ya Ini tampilan bentuk slot ini akan saya hapus dahulu Saya akan membuat bentuk baru dengan insert Shape Textbox Di sini akan membuat pertanyaan Jadi saya akan membuat pertanyaan dahulu Pertanyaan simpel aja, tidak usah bagus-bagus Ya Edit text Misalkan begini Pertanyaan Pertanyaan Di Manakah Ibu kota Indonesia Ya, kita buat pertanyaan yang simpel-simpel aja ya Tidak usah yang berat-berat Ini Dan sementara dengan tampilan yang sederhana juga Jadi Kita akan membuat Sebuah pertanyaan seperti ini Terus selanjutnya Apakah jawabannya Di sini saya akan membuat jawaban Ada empat jenis jawaban Saya pakai yang Round rectangle Ya Round rectangle Ini Saya isi dengan Saya edit text ya Saya klik Edit text ya A Surabaya Bentuk hurufnya Bentuk hurufnya Saya buat Saya Saya buat rata kiri Ya Surabaya Kemudian Kemudian D Jakarta Yang C Medan D D Aduh Yang Seperti ini Jadi Nanti Saya Menginginkan Ya Saya Menginginkan Begitu ini Ini saya jalankan Ya Ini saya jalankan Saya Selatso Nah ini Kalau saya Milih Memilih Surabaya Akan muncul Tanda silang Artinya salah Kalau saya Memilih Jakarta Akan muncul Tanda contreng Artinya benar Medan Muncul Tanda salah Ya Berbentuk silang Kalau saya klik Mana D Juga akan muncul Tanda silang Artinya salah Dan disertai Dengan suara Disertai Dengan suara Bagaimana caranya Sekarang Saya akan Membuat Mencari Bentuk Tanda silang Dahulu Saya ambil Ini Ya Ini Saya putar Dahulu Saya putar Ini Mouse nya Saya letakkan Disini Saya gerakan Saya perkecil Ini ada Lingkaran berwarna Saya perkecil Oke Sudah Selanjutnya Adalah Saya Disini Saya Saya Beri Tanda silang Saya cari Tanda silang Dahulu Dimana Ya Ini Kalau Tanda silang Saya beri Warna merah Pakai fill Tapi Kalau silang Kalau Contreng Saya beri Tanda Biru Ya Coba Kita Jalankan Dahulu Kita Slice Nah Nanti Begitu Ini Saya klik Ketika Saya jalankan Pertama Kali Tanda Contreng Tanda Silang Silang Ini Tidak Muncul Baru Muncul Setelah Surabaya Atau Jakarta Atau Medan Atau Manadu Ini Saya Contreng Saya Klik Dengan Mouse Ini Kebalik Ini Harusnya Disini Ya Oh Ya Masih Kurang Ya Ini Ini Kedua Mengambilkan Nama Animasi Dan Selection Animasi Dan Selection Selection Ya Right Ya Ketika Saya Jalankan Ya Seperti Itu Nanti Ya Baik Sekarang Saya Akan Menjalankan Fungsi Animation Ya Animation Fungsi Animation Baik Sekarang Saya Akan Menjalankan Fasilitas Atau Tool Animation Ya Animation Ini Caranya Adalah Saya Klik Karena Dimanakah Ibu Kota Indonesia Kalau Saya Jawab Surabaya Salah Maka Muncul Tanda Silang Caranya Adalah Seperti Itu Seperti Itu Ya Tanda Silang Saya Klik Dulu Saya Klik Saya Ambil Fungsi Ini Fet Nah Ini Ya Fet Terus Kalau Sudah Ini Fet Agar Ini Muncul Ya Kita Tadi Klik Jenis Animasi Apa Ini Saya Klik Animasi Band Ini Animation Band Biar Lebih Lengkap Lagi Surabaya Ini Saya Klik Saya Klik Format Ya Format Ya Format Saya Klik Selection And Pen Nah Ini Jadi Ini Ada Namanya Di Selection Ini Ada Namanya Ibu Kota Ini Namanya Text Block 3 Ini Surabaya Namanya Round Rectangle 4 Jakarta Namanya Round Rectangle 5 Ini Manado Rectangle 7 Ini Medan Rectangle 6 Ini Multiply 9 Dan Seterusnya Ya Agar Lebih Jelas Agar Lebih Jelas Sekarang Surabaya Saya Ganti Namanya Round Rectangle 4 Saya Ganti Menjadi Surabaya Ya Biar Kita Membacanya Mudah Jakarta Ini Saya Ganti Menjadi Jakarta Cukup Klik 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 Kemudian Langsung Klik Jakarta Run 6 Saya Ganti Menjadi Medan Manado Ini Biar Lebih Jelas Lagi Dari Surabaya Saya geser Saya geser Saya tekan Surabaya Saya tarik Ke atas Biar Urut Jakarta Kalau Sudah Urut Tidak Perlu Dikeser Medan Nah Ini Selanjutnya Untuk Multiple Ini Ya Yang Menado Saya Beri Kode Di Salah Multiple Ini Ini Ya Ini Saya Beri C Salah Saya Beri D Benar A Salah Ini Ini Juga Saya Urutkan A D Atas B C Tujuannya Apa ini Tujuannya Supaya Kita Membacanya Lebih mudah Mungkin Ada Yang Kurang Jelas Ya Tadi Mungkin Saya Terlalu Cepat Di Dalam Manakan Mos Ini Animation Pint Saya Tutup Dulu Aja Tanda Silang Disini Saya Tutup Nah Hilang Ya Sekarang Akan Saya Tambelkan Lagi Animation Pen Ini Animation Saya Klik Animation Pen Muncul Terus Kemudian Format Ini Ada Selection Pen Selection Pen Ini Tidak Akan Muncul Kalau Kita Tidak Mengklik Salah Satu Bentuk Objek Disini Ini Saya Tutup Ya Nah Disini Tidak Tidak Ada Selection Pen Tapi Kalau Saya Klik Entah Silang Entah Koda Ini Ya Maka Format Saya Klik Akan Muncul Selection Pen Dan Ini Kalau Saya Klik Selection Pen Akan Muncul Baik Ya Sekarang Saya Menginginkan Ya Saya Menginginkan Ketika Saya Klik Ini Ya Ketika Saya Klik Ini Tanda Silang Maka Eh sorry Mau Ketika Saya Klik Surabaya Maka Tanda Silangnya Muncul Tanda Silang Yang Disini Disamping Surabaya Akan Muncul Caranya Bagaimana Caranya Adalah Saya Klik Tanda Silang Ini Saya Klik Tanda Silang Saya Klik Animation Animation Saya Klik Feed Pada Ya Pada Ini Saya Klik Nah Selanjutnya Disini Saya Klik Ya Disini Saya Klik Animation Salah Ini Ini Kan Namanya Kan A Salah Ini Saya Klik Saya Klik Tanda Panah Ini Tanda Panah Ini Ya Klik Saya Klik Saya Klik Effect Option Saya Klik Timing Saya Klik On Klik Ini Start Start Ini Start Start Ini Start Timing 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 Saya Klik Start Saya Pilih On Click On Click Click Itu Artinya Apa Jadi Tanda Silang Itu Kalau Saya Klik Efeknya Bagaimana Kalau Saya Klik Nanti Tanda Silang Eh Maaf Kalau Tanda Silang Ini Muncul Tanda Silang Ini Muncul Saat Diklik Apa Diklik Bagian Apa Ini On Click Dia Hanya Muncul Kalau Ada Tombol Yang Diklik Ada Mouse Yang Diklik Durasinya Kira Kira Berapa Waktu Muncul Itu Berapa Detik Kalau Pengen Cepat Ya Setengah Detik Tapi Kalau Lama Ya 5 Detik Ya Terserah Bebas Ya Saya Buat Cepat Aja Biar Langsung Tampil Terus Kemudian Saya Klik Trigger Trigger Itu Apa Ya Ini Saya Klik Kalau Ini Dia Ngecak Saya Klik Start Effect On Click Off Saya Klik Tanda Silang Yang Saya Tunjuk Tadi Akan Muncul Kalau Yang Diklik Di Bagian Apa Diklik Yang Bagian Surabaya A Ya A Ini Surabaya Ini Saya Klik Saya Klik OK Kemudian Saya Jalankan Nah Sekarang Selangnya Tidak Muncul Kapan Munculnya Kalau Surabaya Saya Klik Klik Surabaya Baru Muncul Oke Sekarang Tanda Contreng Ya Atau Cendang Ini Juga Saya Beri Animasi Saya Pakai Vat Vat Itu Begitu Warpoint Dijalankan Bagian Yang Kita Tunjuk Tidak Akan Muncul Kecuali Ada Mouse Yang Diklik Saya Klik Ya Ini Terus Bagian Ini Tanda Contreng Atau Tanda Cendang Saya Klik Dulu Saya Pilih Vat Ya Tadi Udah Ya Saya Pilih Vat Bagian Panah Ini Panah Ini Saya Klik Effect Option Klik Timing Klik Sama Seperti Yang Surabaya Tadi Setup On Click Durasi Saya Buat Cepat Setengah Detik Trigger Start Effect On Click Terus Selanjutnya Adalah Tanda Contreng Ini Akan Muncul Ketika Jakarta Ini B Ini Jakarta B Jakarta Ini Saya Klik Maka Begitu Saya Jalankan Slideshow Kayak Kalau Kalau Saya Klik Surabaya Munculnya Silang Saya Klik Jakarta Munculnya Tondreng Selanjutnya Tondreng Ini Munculnya Kapan Ini Sama Saya Pilih Vat Selanjutnya Panah Ini Saya Klik Saya Pilih Effect Option Saya Pilih Timing Pada Start Saya Pilih On Click Pada Duration Saya Pilih Yang Setengah Detik Pada Trigger Saya Klik Start Effect On Click Off Di Panah Ini Saya Pilih Medan C Medan Ini Oke Saya Slide Show Maka Kalau Saya Klik Medan Muncul Tanda Silang Selanjutnya Adalah Tanda Silang Ini Juga Sama Kita Klik Tanda Silang Ini Saya Pilih Vat Pada Bagian D Salah Ini Saya Pilih Effect Option Saya Pilih Timing Pada Start Saya Pilih On Click Durasi Saya Pilih Setengah Detik Duration Trigger Pada Start Effect On Click Saya Pilih Yang Mana Do Saya Oke Saya Klik Lagi Sekarang Kita Akan Mencoba Efek Ya Efek Sound Sama After Animation Ini Saya Klik Dulu Tanda Silang Ini Kalau Ini Saya Klik Saya Efek Option Disini Ada Efek Sound Kalau Saya Klik Sound Ini Kalau Salah Akan Muncul Suara Bomb Ini Bagaimana Volumenya Sedang Atau Rondah Saya Buat Rondah Saja Biar Tidak Rame Saya Klik OK Begitu Saya Jalankan Saya Klik Surabaya Akan Muncul Suara Bomb Surabaya Lagi Seperti Itu Kalau Saya Klik Sound Rang Ini Maka Pada Bagian Bagian Jakarta Ini Saya Pilih Efek Option Efek Ya Efek Pada Sound Saya Pilih Applause Keras Saya Ganti Saya Kurangi Kecepatan Jadi Tidak Keras Keras Oke Kalau Saya Klik Jakarta Mujur Jontreng Dan Ade Sekarang Untuk Silang Tanda Silang Yang Ketiga Juga Saya Beri Suara Effect Option Reflect Ini Bomb Ini Juga Sama Sekarang Kalau Saya Klik Surah Banda Tanda Silang Dan Bomb Dan Sama Tanda Silang Dan Suara Bomb Tanda Silang Dan Suara Bomb Kalau Saya Pilih Jakarta Suara Applause Setelah Semua Saya Klik Tanda Tanda Ini Masih Ada Masih Muncul Ya Saya Menginginkan Kalau Sudah Saya Klik Ya Sudah Muncul Sebentar Saja Setelah Itu Hilang Saya Menginginkan Seperti Itu Bagaimana Caranya Agar Bisa Begitu Surabaya Saya Klik Tanda Silang Akan Muncul Selanjutnya Tunggu Sebentar Dan Waktu Sekian Akan Hilang Lagi Caranya Adalah Ini Ini Saya Klik Saya Klik Efek Option Efek Nah Ini Setelah Efek Disini Ada After Animation Setelah Animasi Itu Berjalan Apa Yang Akan Terjadi Gambar Ini Disembunyikan Otomatis Meskipun Tidak Ngeklik Mouse Jadi Setelah Surabaya Kita Klik Gambar Itu Akan Muncul Dan Otomatis Akan Hilang Sendiri Tapi Kalau Misalkan Kalau Yang Bawah Ini Artinya Apa Setelah Surabaya Kita Klik Maka Tarat Silang Itu Akan Muncul Dan Baru Akan Hilang Kalau Surabaya Kita Klik Lagi Ini Ya Bidanya Head Sama On Next Mouse Klik Sama After Saya Pilih Yang Head After Animation Klik Sekarang Kita Coba Nah Hilang Beda Dengan Medan Yang Belum Kita Atur Efek Terus Terus Apai Apai Sekarang Ini Kita Buat Dan Ini Kita Sembunyikan Ini Juga Sama Yang Marado Ini Kita Sama Efek Option Sembunyikan Kalau benar Contrenya Kita Pertahankan Tidak Usah Hilang Lagi Nah Itu Ya Pada Efek Ini Terus Selanjutnya Efek Yang Lain Adalah Ini Delay 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 Ini Memperlambat Tampilan Awal Jadi Begitu Surabaya Kita Klik Kalau Anda Kita Pilih Waktunya Setengah Detik Artinya Apa Dari Waktu Klik Dengan Munculnya Tanda Delay Tidak Usah Kita Pakai Kita Pakai Rebit Jadi Saya Ulang Lagi Delay Ini Tidak Usah Kita Pakai Saja Kita Pakai Rebit Itu Artinya Apa Dia Akan Mengulang Kalau Misalkan Saya Rebit Tiga Kali Dia Akan Begedip Tiga Kali Karena Tadi Kita Sembunyikan Tambah Lagi Sembunyikan Tambah Lagi Sampai Tiga Kali Coba Tiga Kali Nah Kedip Kedip Ini Coba Ya Selam Baya Saya Klik Kedip Kedip Nah Gitu Kalau Lima Kali Bagaimana Ya Tentu Saja Lebih Lama Tentu Saja Lebih Lama Ini Lima Kali Kedip 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 Nah Ini 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 Rebit Baik Ya Sudah Materi Untuk Tutorial PowerPoint Lima Cukup Sekian Saja Semoga Bermanfaat Ya PowerPoint Tutorial PowerPoint Lima Dengan Tema Membuat Kuis Bagian Kesatu Sudah Selesai Semoga Bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Kepai Kepar Kepar Holt Kepar Him Terima kasih.